Assalamualaikum, apa kabar sahabat ibu jari? Semoga tetap dalam lindungan Allah SWT Kembali lagi di channel ibu jari, channel review, tips dan tutorial Berkunjung ke Semarang tak lengkap rasanya jika tidak mencoba wisata kuliner Semarang yang terkenal dan populer Wisata kuliner Semarang menawarkan ragam hidangan yang lezat dan menarik untuk dicoba Mulai dari hidangan manis hingga gurih, beragam tempat wisata kuliner di Semarang patut dikunjungi, terutama setelah lelah berkeliling kota Semarang Berikut rekomendasi wisata kuliner Semarang yang terkenal dan patut dicoba Daripada penasaran, bingung, panik dan cemas, langsung saja simak videonya Sebelum menonton video ini, jangan lupa dikunjungi channel ini dengan cara subscribe dan nyalakan loncengnya Agar tidak ketinggalan dengan video-video menarik lainnya Yang pertama, Leker Paimo Leker Paimo merupakan salah satu wisata kuliner legendaris di Semarang Lokasinya berada di Jalan Karang Anyar No. 37, Berumbungan, Kecamatan Semarang Tengah, Kota Semarang, tepatnya di depan SMA Kolese Loyola Seperti namanya, Leker Paimo menyajikan beragam kue leker dengan isi yang bervariasi Seperti coklat, susu putih, keju manis, telur, sosis, dan sebagainya Pilihan menunya dijual mulai dari harga Rp 5.000 hingga Rp 35.000 Yang kedua, Lumpia Mataram Berkunjung ke Semarang tak lengkap rasanya jika tidak mencoba Lumpia Khususnya Lumpia Mataram yang terletak di Jalan MT Hariono No. 695, Wonodri, Kecamatan Semarang Selatan, Kota Semarang Wisata kuliner satu ini menawarkan hidangan Lumpia yang bervariasi Mulai dari Lumpia basah, Lumpia goreng, Lumpia original, hingga Lumpia spesial Wisatawan yang ingin membawa buah tangan saat pulang juga dapat membeli Lumpia dalam kemasan vakum yang tahan hingga 10 hari Kemasan vakum berisi 5 Lumpia Yang ketiga, Soto Bangkong Soto Bangkong merupakan salah satu wisata kuliner legendaris yang sudah ada dari sekitar tahun 1950 Satu porsi Soto Bangkong berisi bihun, irisan bawang, ayam suir dan bawang goreng dengan siraman kuah bening yang kaya bumbu Rasanya gurih dan menyegarkan Ukuran mangkok Soto Bangkong ini cukup kecil, tetapi cukup mengenyangkan Saat ini terdapat 3 cabang Soto Bangkong di Semarang Yaitu Jalan Brigen Katamso No. 1, Jalan MT Haryono, dan Jalan Setiabudi No. 229 Serondol, Banyumane Yang keempat, Sifut Pak Sang Kla Letak kota Semarang yang berada di pesisir membuat banyak gerai seafood bermunculan, salah satunya seafood Pak Sang Kla Lokasinya berada dekat dengan laut, yaitu di Jalan Raya Telaga Mas No. B1, Panggung Lor, Semarang Wisata kuliner Semarang ini sudah dikelola oleh 3 generasi Setiap hari, pengunjung ramai berdatangan untuk mencicipi aneka olahan kepiting, kerang, tiram, cumi, dan hasil laut lainnya Menu andalan di seafood Pak Sang Kla Yaitu kerang serimping goreng mentega Yang kelima, Tokowun Semarang Bagi penggemar kuliner manis, Tokowun merupakan wisata kuliner Semarang yang sayang jika dilewatkan Tokowun merupakan restoran legendaris yang berdiri sejak tahun 1936 Lokasinya menempati sebuah bangunan kuno di Jalan-Jalan Pemuda No. 52, Bangun Harjo, Semarang Tengah Menu andalan restoran ini adalah es krim yang terdiri dari berbagai varian rasa Seperti coklat, vanila, buah, dan kopior Ada pula hidangan Owun Air Symphony yang ikonik Yaitu 5 scoop es krim dengan rasa yang berbeda dan disajikan dengan slagrum dan kue lidah kucing Selain hidangan cita rasa manis, pengunjung dapat mencoba berbagai olahan makanan khas Italia, Eropa, dan Indonesia Pengunjung dapat menyantap hidangan sambil menikmati nuansa tempo dulu di Tokowun Cocok untuk bersantai bersama teman dan keluarga Yang ke-6 Bakmi Jowo Pak Dulnu Mani Bakmi Jowo Pak Dulnu Mani berlokasi di Jalan Pemuda No. 117, Sekayu Semarang Tengah Wisata kuliner ini menyajikan olahan mie dan nasi goreng yang dimasak dengan peralatan tradisional Yaitu tungku dari tanah liat dan arang sebagai sumber api Setiap hidangan dimasak satu per satu dalam wajan kecil sehingga kualitas dan rasa makanan tetap terjaga Jangan lupa like, share, dan subscribe ya Jangan lupa like, share, dan subscribe ya Yang ketujuh, Es Puter Conglik Setelah lelah berkeliling kota Semarang yang cukup panas, menikmati es puter Conglik rasanya menyegarkan. Es puter legendaris ini berlokasi di Jalan Kiai Haji Ahmad Dahla No. 11, Karangkidul, Semarang Tengah. Tekstur es puter terasa lembut dan lezat. Ada berbagai varian rasa yang dapat dipilih, seperti durian, coklat, kelapa, dan alpukat. Es puter Conglik disajikan dengan buah durian dan kelapa sebagai topping. Yang kedelapan. Mie Kopiok Pak Duur Mie Kopiok merupakan makanan khas Semarang yang wajib dicoba, terutama Mie Kopiok Pak Duur yang terletak di Jalan Tanjung No. 18A, Pandansari, Semarang Tengah. Satu porsi Mie Kopiok berisi lontong, mie kuning, tauge, tau pong, dan kerupuk gendar. Bahan-bahan tersebut disatukan dengan kuah segar serta taburan bawang goreng dan irisan seledri. Tekstur mie yang lembut berpadu dengan toge yang renyah serta kerupuk yang gurih menambah kelezatan mie Kopiok Pak Duur. Yang kesembilan. Warung Pecel Busumo Warung Pecel Busumo dirintis sejak tahun 1965. Wisata kuliner Semarang yang legendaris ini telah memiliki banyak cabang, yaitu di Jalan Kiai Saleh No. 10, Mugasari, Jalan Fatmawati No. 34, Kedung Mundu, Jalan Setia Budi No. 35, Tingjo Moyo, dan Jalan Ahmad Yani, Sido Mulyo. Satu porsi pecel berisi nasi hangat, rebusan bayam, kacang panjang dan tauge yang disiram bumbu kacang. Yang kesepuluh. Nasi Goreng Babat Pak Karmin berlokasi di Jalan Pemuda No. 2, Dadap Sari, Semarang Utara, dekat dengan Jembatan Embrok. Lokasinya dekat dengan kawasan kota Lama Semarang, sehingga pengunjung yang lelah bekeliling bisa datang ke sini untuk bersantap. Selain menu andalan nasi goreng babat, banyak menu lain yang tak kalah lezat, seperti babat gongsol. Itulah 10 rekomendasi kuliner kota Semarang yang populer dan ramai pengunjung. Tentunya masih banyak lagi kuliner kota Semarang lainnya yang wajib Anda kunjungi. Tetap dukung channel ini dengan cara subscribe dan nyalakan loncengnya. Tekan like jika Anda suka. Share ke teman-teman kalian. Ketik di kolom komentar apabila ingin berbagi pengalam tentang video ini. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa. Terima kasih sudah menonton.